Bapak? Bu? Bu? Apa mimpi? Hmm? Hah? Aduh Aneh Masker Ini Ini Yang hijau Ini Ini Hari ini Hari Minggu dan Sini Bu Bu sini Aduh Maunya digendong ini Tuh Ini namanya si Boba 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 si Boba Si Boba ini Si paling Boba Yang Paju mana? Hmm? Ambil masker di kulkas yang bulat Nah itu bulat Mana isinya? Ini ada Mana putihnya? Ini Kita ambil ini hijau Nah mana putihnya? Kamu ga ada ngecat putih? Sudah itu putih Hah? Kamu ga ada ngecat putih jauh? Mana? Ambil masker di kulkas yang bulat Suruh dimakan Hujan Ada bulat atau 3 Apa? Yang mana aku tau Yang kamu lu pake kaos aja yang Gak bisa ngevlog yang Mana? Bisa jumlah jumlah kaosmu Ya terus aku telanjang Ya Wah Jauh ini Malah pake baju Gitu 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 pusah gausah ngepap tadi tuh Tahu Hehehe Tapi lagi bagian menikmati hari Minggu guys Jadi puspa maskeran Habis itu puspa keramas Terus Pake Ini Apa sih namanya? Masker rambut Terus bersatu ngepap keputuh tadi Ngepap keputuh Apa namanya Kalau bersatu lagi masker rambut Saya pikir dia langsung ke atas kan Ternyata bawa kamera telah emang Begini ya ternyata yang hidupan youtuber ya Baguslah Ada dokumentasi Kita tuh ga bisa ini jadinya Bapak-bapak lah Biar makin cantik guys Puspa Aku selalu sadar diri Ehm Apasal semua wanita tidak pernah merawat diri Nah hari ini Karena ini spesial hari Minggu Tadi itu sebenernya kan aku lagi di komputer lagi ngedit Terus ini dia ngepap maskeran Sambil ngeliatin hujan Gitu Kayaknya asik banget ngepapin hari Minggu Karena aku tau posisimu disini Pasti ga ada situ Hujan Alhasil Yaudah Aku berinisiatif Untuk mengabadikan momen Sambil kita curhat di hari Minggu Welcome to curhatan hari Minggu Hehehehe Dapet edisi baru Cikleng cikleng Guys aku pengen tanya Kalian tuh suka nonton vlog kita tuh ya Vlog apa sih gitu Coba komen di bawah nih guys Nih Aku udah maskeran guys Cuaca di tempat kalian gimana guys Di Bali tuh akhir akhirnya tuh lagi bener bener Gak tau kenapa ya Angin kencang Hujan badai Jadi seperti itu Jadi buat temen temen Stay safe semuanya Soalnya udah berapa korban di jalanan yang Mobilnya ketimpa Pohon Jadi harus stay safe ya temen temen semuanya Ya Suaca lagi bener bener ekstrim banget nih Apalagi yang melakukan penyeberangan dari Jawa ke Bali Dari Bali ke Jawa Atau Bali ke Lombok Atau Lombok ke Bali Ya Semoga dalam perlindungan Tuhan Semoga aman aman saja guys Ya hari ini kita ngobrol ngobrol biasa aja Sama si Jawa Jawa sini nih Jawa Kok ngapain Jawa Kita mau ngobrol ngobrol santai aja guys ya Kalian nikmati aja cemilan Eh kalian bawa aja cemilan Bawa aja jajan Jadi selamat menikmati Curhatan kita di hari Minggu guys Jadi kita punya segmen curhatan butuh puspa Itu emang The real Kisah hidup Atau Curhatan dari dalam hati Tapi kalo curhatan hari Minggu Ya ini curhatannya beda guys Apa sih Si Peter Kazoku Peter saya hai dulu itu Peter Peter itu Peter Peter Oh iya Anjir lah Anjir lah lupa buspa Cabutin gila Guntingin jelas Belit sekali Lihat keteknya guys Aku disuruh giniin ketek coba Kenapa gak pake yang punya kutunya Ngung gitu Enggak Kenapa Nanti hitam Ini kan gunting gak nyampe itu Gunting-gunting tuh hampir pendek Nah itu kan sama gunting juga Yang mana sih Giyono Yang aku buat ini jenggot kan Mana Di bawah Enggak itu kan pengurisan Enggak itu motong Mana Giyono Kenapa Enggak Subur buspa guys Jadi buspa tuh gak pernah yang namanya Wax Anjing goblok Aduh Pas itu gak pernah yang namanya waxing Sama sekali Apalagi treatment-treatment ketek putih tuh Enggak pernah Ya pernah sih dulu sekali Endorsan Maka yakin kepalaku sampai miring-miring Emang ada yang bikin ketek putih ya Awas aja kan ntar ke penyukur ya sama aja Ntar hitam ketek Lah matang dia Dia sampai habis Hah Ih ngeliat nih Itu kok terlalu aku tekan Coba aja dulu Coba dulu Coba dulu itu Coba dulu itu Tuh 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 Enggak gak pendek-pendek Tuh Tuh Ini gak aku tekan loh Loh kurisannya Giyono Enggak Motong dia Tuh 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 Kamu mau seberapa tuh 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 Bersih kan Lah kamu katanya pencet Giyono Tekan kayak jerawat gitu 12 ucuk makin ke situ lah. takut disini mereng deh Pak mau diweksayin aja gak ga ga kak yuk weksayin aja yuk engga kok kak maan gue weksayin sakit ini vlog ini cuma ngurusin keteknya dia engges ga ada yang bermakna characterize bentar soang baca bahasa inggris gimana cara on off nya bahasa inggris so ngebaca sejauh disini Circle Apa? Biar bulunya gak? Apa sih Giona? Lihat nih, emang ada yang berbahaya. Enggak, coba kon aja. Yang? Mana? Mana makannya? Yaudah. Aduh, Yang kesetrum, Yang. Hah? Kesetrum, Yang. Astaga, memar loh. Ini, lihat. Memar, guys. Si jahwa sih. Cuma nyetrum? Hmm, hmm. Jadi takut, Lu San. Makanya, itu apa sih? Yang? Seken ya? Nyetrum. Terus gimana dong? Coba dikelekmu, siapa tau gak nyetrum? Ketekmu ya? Enggak. Masa ketek kepercobaan. Keteknya anjing aja. Bu, Nek, katanya sayang sama Muspa. Kalo udah masalah setrum-setruman tuh gak ada hubungannya sama sayang ya? Gak ada kaki deh. Enggak, kakimu aja. Anjing. Mana sih si jahwa? Enggak ada nyetrum. Apa sih, Yang? Lihat, guys. Kenapain coba si jauh tuh? Apa itu, Yang? Tidak. Yang? Oh, mana aku tau, aku tau cara penggunaan. Iya, iya, aku tau. Gini kan. Kayak gini. Jadi, di... Oke, daripada kita ngebahas si Puspa nyambutin bulu ketek, kita ngebrol-ngobrol aja, guys. Nah, jadi sebentar lagi kita bakalan ke Jepang. Dan sebentar lagi juga kita bakalan merayakan hari raya besar kita, yaitu hari raya Galungan dan Kuningan. Jadi, kita berangkatnya itu sebenernya pas hari raya Galungan dan Kuningan. Jadi, sekarang Galungan. Besok kita udah berangkat. Terus, kita baliknya itu sebelum hari raya Kuningan. Jadi, biar kita ada dapet hari raya. Terus, gak kehilangan momen di mana di Jepang itu lagi musim salju. Pengennya main salju, guys. Kita tuh sebenernya pengennya ke Swiss, guys. Sumpah. Dia tuh pengen banget ke Swiss. Jangan nyawa. Urusan kita nanti aja ngobrol dulu kakimu, pindahin ke sana. Jadi, kita tuh sebenernya pengen banget untuk ke Swiss. Tapi, karena kita baru ngeliat budget ke Swiss itu bener-bener lumayan yang... Apa sih yang gunting, Cok? Jangan, Cok. Jangan, Cok, yang lumayan... Berserah, usah gunting bulunya. Loh, ini lo yang ngobrolin apa? Cok, guntik. Ih! Nah, kan lupa aku. Sampai mana tadi? Swiss mahal. Ya, karena budget di Swiss juga lumayan mahal. Kita pengennya itu camper van, guys. Jadi, camper van itu di dalam mobil. Terus, kita jalan-jalan. Terserah mau bawa kemana mobil itu. Ya, yang penting masih lingkungan di sana camper van-nya. Nah, itu. Tapi, karena budgetnya lumayan besar. Terus, kalau di sana tuh berak tuh harus pakai tisu. Jadi, kita harus belajar dulu. Berak pakai tisu. Berak maksudnya ceboknya itu harus pakai tisu. Jadi, gak ada air. Kalau ada air, paling kita bawa di dalam botol. Jadinya berak di dalam botol. Gak berak di dalam botol. Nyiram, berak. Eh, ngomongin berak malah. Jadi, seperti itu. Makanya kita kenapa memilih Jepang. Ya, dan nanti kalian stay tune aja sama di vlog-vlog kita di Jepang. Jadi, dipastikan loncengnya harus bunyi dulu. Mungkin nanti aku bakalan kasih kado beberapa orang. Ya, mungkin beberapa dari subscriber kita yang mantengin vlog kita di Jepang. Kita bakalan kasih kado nanti. Kita akan kirimkan dari Bali kado-nya khusus untuk subscriber kita. Yang setia menonton vlog kita di Jepang. Betul. Gitu, guys ya teman-temanku semuanya. Dan semoga aja 2023 kita mendapatkan kabar yang benar-benar bahagia. Dari, ya kalian tau lah kabar bahagia apa. Karena setelah penantian kita selama 3 tahun. Ya, seperti itulah perjuangan. 2 tahun. Iya. Udah kan mau mau ke 3 nih. Ya, akhir tahun depan. Udah mau akhir tahun depan itu udah mau ke 3 tahun. Nggak tau ya kapan diberikan November yang kemarin. Ini 2 tahun. Ini udah 3 tahun kita. 3 tahun jalan. Lika-liku dalam rumah tangga itu banyak. Jadi buat teman-teman yang mau. Mungkin bakalan berumah tangga. Jadi ya udah dipersiapkan matang-matang. Dari segi finansial. Dari segi semuanya. Kalian harus persiapkan matang-matang. Jangan cuma sekedar. Ah, pengen nikah. Pengen bersama. Nah, itu emang. Tapi di sisi lain. Masih banyak hal-hal yang harus kalian perhatikan. Yang harus kalian perbaiki. Yang harus kalian pelajari juga. Seperti itu. Rumah tangga tidak semudah apa yang kalian pikirkan. Rumah tangga itu rumit. Menyatukan 2 kepribadian yang berbeda. Itu sangat rumit sekali. Ya, walaupun kalian pacaran seling bersama-sama. Tapi kalau keadaan rumah tangga. Pasti itu bakalan berbeda nanti. Cowok perut buncit. Akan ketemu sama cewek. Maksudnya cowok ketika cowok sudah perutnya udah mulai membuncit. Berarti dia bahagia sama pasang aja. Tidak terlalu buncit. Tapi buncit. Itu artinya. Buncit. Itu artinya. Cowoknya bahagia. Cowok, cewek makin kurus. Artinya banyak tekanan. Hehehe. Ngomong. Iya, gimana? Gak, gak, gak. Sari apa? Kamu ekscetin gak untuk ke Jepang? Iya dong. Kan bisa ngomongin sama. Oke, semarin kalau dia gak aktif di vlog ya. Itu. Mau nikmati. Apa namanya? Janjinnya kan kalau aku sepaaf. Kita tuh. Ke Jepang kan masih. Pesawatnya masih ekonomi ya. Terus baru dipotohin. Ternyata ekonomi. Kita perjalanan sekitar 8 jam itu. Ya lumayan pegel juga. Jadi kita mau upgrade ke bisnis. Tapi gak tau budget bisnis berapa. Bisnis itu paling katanya satu tiket. 7-10. Sampai 10 juta. Wow, murah sekali. Wow, murah sekali. Iya nanti. Semoga ada rejeki kita upgrade deh. Biar nyaman. Terus kalau soalnya plusnya gini guys. Kalau kita upgrade ke bisnis. Kita dapat free bagasi lagi. Jadi kita sebenarnya untuk bayar bagasi. Tapi kalau kita ke bisnis. Kita gak usah bayar bagasi lagi. Jadi kita udah free beberapa gitu. Terus juga di Jepang beberapa. Kita udah siapkan juga uang. Kita udah siapkan juga uang yen. Nikita, aku pengen kasih lihat kalian uang yen ya. Jadi ini kita sudah siapkan beberapa uang yen. Ini ada uang Singapur nih. Uang Singapur tuh seperti ini tuh. Ini 50 Singapur guys. Gak tau harganya berapa. 50 Singapur. Kita siapkan 3. Karena untuk makan nanti di bandara. Nah di bandara Singapur itu kan kita ada transit sekitar 8. Itu bukannya 4. Kita ada transit di Singapur. Jadi kita nanti bakalan explore bandara Singapur guys. Itu bandara katanya bandara yang terbagus. Bandara terpopuler. Jadi nanti kita bakalan explore bandara Singapur. Ini kita udah siapkan budget juga untuk makan di sana nanti. Soalnya kan di sana gak ada rupiah tuh. Jadinya kita tukar. Tuh. Terus ini adalah uang yen guys. Ini uang yen nih. Kita udah siapkan banyak nih. Kita gak mau sebut nominarnya tuh. Kira-kira berapa? Kalian tau gak ini berapa kira-kira? Coba komen di bawah deh. Uang yen yang kita siapkan ini berapa nih guys. Jadi ini satu lembarnya ini ada 10.000 yen. Tuh. Kayak gini yen tuh guys. 10.000 yen tuh. Ini kalo di Trawang gitu. Foto kakekku. Tuh. 10.000 yen. Kita udah siapkan juga segini. Kira-kira berapa sebab deh. Bu kamu tuh mudah mandir ya ibu. Heran aku dari tadi. Itu tiketnya. Ya tiketnya juga udah disini guys. Sumpah gue. Super-super. Tidak sabar lagi bakalan ke Jepang guys ya. Doakan aja kita selamat di Jepang. Doakan aja kita sehat-sehat di Jepang. Jadi kalian bisa nonton vlog kita di Jepang. Oke segitu aja mungkin mungkin untuk perbincangan kita di hari Minggu teman-teman. Stay safe semuanya. Sehat-sehat. Stay tetap dukung Butupuspa. Doakan yang terbaik untuk Butupuspa. Dan kalian juga sehat-sehat terus untuk yang suka nonton vlog kita di Youtube. Thank you semuanya. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Dadah. Dadah. Tapi boang gue. Tapi boang. Muka kamu loh yang. Tapi boang. Tidak. Mana? Nah. Tiketnya. Tapi bye. Bye. Sub indo by broth3rmax